Kita pengen sedikit intro mungkin buat temen-temen detikers nih Pengen flashback bahwa Mas Fabio ini sempet bikin thread di Twitter Sharing tentang pengalamannya terkenal struk di usia 35 tahun ya Mas Fabio ya Nah biar makin mantep nih kita pengen denger ceritanya langsung nih dari sosok Mas Fabio ini Gimana sih Mas kejadian awalnya mungkin boleh di sharing nih sama kita-kita Mas Ya itu kejadiannya persis seperti dokter Yu bilang itu mendadak Saya merasa tidak ada tanda-tanda atau gejala yang saya rasakan ya Jadi waktu itu lagi pagi-pagi baru bangun lagi bersih-bersih kamar Lagi nyetel lagu lagi joget-joget tiba-tiba dari leher belakang itu kerasa kayak Kayak ada yang apa ya kayak mencekik di leher belakang gitu Terus sakitnya itu menjalar sampai ke kepala bagian belakang Mungkin kalau bisa dideskripsikan sakitnya itu seperti ada ribuan silet lagunya cah-nyah cah Otak waktu itu itu yang saya ingat Setelah itu saya pingsan Pingsannya udah gak tahu berapa lama Sempet siuman pingsan lagi Sampai kemudian diketemukan oleh teman Terus teman-teman itu mengantarkan saya ke rumah sakit di Gianyar Saya tinggal di Bali Di rumah sakit sejujurnya saya tidak begitu ingat apa yang terjadi Karena yang saya ceritakan itu berdasarkan kesaksian teman-teman Atau kakak saya yang menjaga saya di rumah sakit Jadi memang selama itu bisa dibilang hilang ingatan sih Hilang memori Saya gak kenal siapa saya Atau saya juga gak tahu apa yang terjadi Dan setelah di CT scan di kepala Ternyata ada pembuluh darah yang pecah di otak kiri Stroke hemorragik ya Ya dok ya Stroke hemorragik ya Dan saya itu baru tahu saya kena stroke Itu justru di minggu keempat di rumah sakit Saya lihat dokumentasi dari dokter Apa sih namanya itu Kewayat pengobatan dan apa namanya Saya lupa Ternyata ada nama kan Valian Budi terus penyakit stroke hemorragik Saya gak tahu jadi baru tahu belakangan Justru pas ketika saya tahu itu namanya stroke Itu makin stres karena Saya ini bukan Kita tuh sering banget kemakan oleh Di TV atau di sinetron gitu kan Suka ada karakter yang kena stroke Yang marah-marah Stress dan sebagainya Sementara saya tuh tipikal yang Selalu seneng ketawa-ketawa Happy Tapi itu tadi Memang sebetulnya ada Gejala yang saya abaikan sebelumnya Nah ngomong-ngomong tadi juga Mas Fabi juga sudah jelasin Ada gejala Seperti Belakangnya tuh tercekik gitu Atau tersilet-silet gitu Gejala lain yang dirasakan Dan yang diabaikan oleh Mas Fabio Apa sih? Nah jadi waktu kejadian itu Banyak yang bisa di checklist sih Yang tadi dokter Yui bilang Obesitas ya Waktu itu berat saya itu Kayak 135 kilo Tinggi saya 185 Waktu itu beratnya 135 Dan tidak pernah cek Tekaran darah Dan memang saat itu Pusing tuh sering banget Pusing sering dan Pogol di belakang juga Sering terjadi Cuman Saya pikir itu cuma Masuk angin biasa kan Yaudah gak usah dipikirin Masuk angin gitu kan Dan Saya baru tahu Kalau saya punya Hipertensi Itu baru setelah Kena stroke hemorragi Dan menurut dokter Itu bisa jadi juga karena Selain gak hidup Juga karena Turunan dari bapak saya Dan Almarhum bapak Sama almarhum nenek Juga penelita stroke sih mereka Tapi mereka Seingat saya Stroke ischemic Yang tersumbat Saya yang pecah di Otak kiri Jadi gejala-gejalanya itu Memang Sebetulnya Sudah ada Cuman saya abaikan Dan ada sih gejala yang Sebenarnya itu sangat Apa ya Sangat jelas itu Berapa bulan sebelumnya Kelopak mata kiri itu Tidak sinkron Jadi kalau saya Berkedip Itu kelopak mata kiri Gak ikut berkedip Jadi kadang-kadang Kalau berkedip Saya harus Membantu pakai tangan Karena udah kering banget Gak ikut gitu Tapi saya pikir Ah tuh cuman masukan yang biasa Gitu Jadi ya itu sih Sebetulnya Oke 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 Seram juga ya Iya Nah Aku lihat di threadnya Mas Fabio Setelah mengalami Kejadian ini Dimana akhirnya Dilarikan ke rumah sakit Mas Fabio Bercerita Sempat mengalami Apa ya Perubahan dalam Berkomunikasi ya Mas ya Bahkan uniknya nih Yang mungkin menarik juga Untuk teman-teman di Twitter Katanya tiba-tiba Mas Fabio ini Seperti berbahasa Apa Rusia Belanda Begitu ya Mas Fabio Kalau aku gak salah nih Dari cerita di threadnya Boleh diceritain gak sih Mas Waktu itu kejadiannya Seperti apa Jadi ini sebetulnya Yang cerita adalah Teman-teman Dan kakak saya Yang menjaga Dan saya pun tidak tahu Seperti apa Bunyi bahasanya Dan tidak ada video juga Waktu itu Jadi Kalau menurut kakak saya Yang menjaga Saya itu Bicaranya itu Ngabur Tapi seperti Terstruktur gitu Jadi Gimana ya Misalnya saya pengen Minum Saya bakal bilang Misalnya Minyakinu Minum gitu Jadi Ya gak jelas Cuma pakai bahasa Ya pokoknya Kakak saya Mendepak-endepak aja Apalagi terdiri Karena saya juga Gak bisa banyak gerak Saat itu Karena Oleh dokter itu Kalau gak salah Di Lemeskan Sudah tubuh Untuk Menunggu Si darah Yang bergumpal Di otak Akibat pecah ini Mengering Karena waktu itu Saya tidak di operasi Tapi tunggu kering Dengan sendirinya Dan memang Ini sih Mungkin ada Mungkin dokter You bisa Mengkoreksi Kalau saya salah ya Ada Istilah yang saya Tidak ingat Jadi ada Lupa Yang Saya seperti Masuk ke Kesadaran baru Tapi ada Lupa Yang kemudian Saya ingat Kayak misalnya Saya sering banget Di dua tahun Pertama Masa pemulihan Itu Bangun Memori itu Seperti Stuck Atau terjebak Di Tonton yang lampau Seringkali Saya bangun Itu sebagai Anak SD Misalnya Mangga-manggil Nama ibu Dan Menanyakan seragam Kok belum siap Bu Dan ini saya dimana Saya kaget aja Lihat Kamar saya yang sekarang Kan beda banget Dengan kamar Satu kecil Itu sering terjadi Di dua tahun Pertama Pas Castro Dan Memang Terus terang Sampai sekarang Saya memang Suka Agak bingung Untuk Mengingat sesuatu Terutama Ingatan yang terjadi Sebelum Struck Ingatan sebelum 2015 Itu Itu Sulit sekali Buat diingat Dan Bahkan Untuk hal-hal Yang mudah Seperti Tanda tangan pun Saya sampai sekarang Masih harus nyompek KTP Jadi memang Ada beberapa Ingatan yang Belum Belum pulih Seutuhnya